Halo sahabat penjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih Bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku Bahasa Inggris, kelas 9 Halaman 169 dulu ya Udah? Oke, nah hari ini kita akan Membahas mengenai Buffalo Tapi Kita akan membahas secara Berbeda, nah kalau di video sebelumnya Kita hanya membaca teks Kemudian menerjemahkannya Nah disini Kita akan Membahas Berdasarkan tabel analisis Yang sudah ada Oke Tapi masih berkaitan dengan Teks sebelumnya Nah, langsung aja ya Kita lihat di Tabel sini Mind idea Ide pokok Kemudian ada Species Yaitu jenis Kemudian Detail fact Fakta detailnya Ada Habitat Habits Physical characteristic Emotional characteristic Function Yaitu kegunaan Oke, kita akan mulai Dari yang pertama Mind idea Yaitu Species Jenis Nah, di mind idea Biasanya kita bisa lihat pada Paragraf pertama Oke Oke, langsung Kita lihat Nah, species Buffalo ya tadi ya Nah, disini dijelaskan adalah Buffalo are big, strong, dark colored mammals With huge horns Buffalo are big Buffalo besar Strong, kuat Dark colored mammals Hewan mamalia berwarna gelap ya With huge horns Dengan tanduk yang besar Nah, jadi ini jenisnya Kemudian kita lihat lagi Detail fact Yaitu Habitat Habitat Atau Tempat asal Nah, disini ada Empat fakta ya Tentang tempat asal Yang pertama yaitu Water buffalo Are found in the weather areas Of Asia Buffalo Air Ditemukan di Daerah lembab Di area Asia Weather itu Basah ya Bukan lembab Basah ya Kayak rawa-rawa gitu Kemudian Number two Few are found in the wild now Beberapa ditemukan di Alam liar sekarang Terus Only a few survive in the wild in Asia Hanya beberapa yang bertahan hidup di Alam liar di Asia Number four But buffalo are released to run free in the swamp of the northern territory of Australia Tapi Kerbau Ditemukan ya Di Lebih bebas Di kawasan rawa-rawa di bagian utara Australia Nah jadi nih Habitatnya Kemudian Habits Habits Atau Kebiasaan Kebiasaan Oke Kebiasaannya Apa nih Number one African buffalo live in the herd of several hundred Usually near water Buffalo Kerbau Afrika tinggal berkawan Yang berjumlah beberapa ratus Biasanya di dekat air Kemudian As they love to wallow in mud Mereka suka untuk berkubang di kelumpur Ini kebiasaannya ya Sekarang Physical characteristic Karakter fisik Atau ciri fisik Nah itu dijelaskan juga Dari di main idea ya Buffalo are big, strong, dark-colored mammals with huge horns Kerbau itu besar Kuat Berwarna hitam Dan juga memiliki tanduk yang kuat Kemudian Tanduk yang besar Huge horns Kemudian Emotional characteristic Karakter emosinya Nah kayak ke apa nih African buffalo have very bad tempers So humans have never managed to tame them Kerbau Afrika memiliki temperament yang buruk So humans sehingga manusia have never managed to tame them Tidak akan mungkin untuk menjinakannya Water buffalo have been domesticated for 3000 years Kerbau air sudah didomestikasi selama 3000 tahun Nah ini karakter Nah ini karakter Emosi Jadi setelah 3000 tahun Dia sudah jinak Dijinakan ya Domesticated Itu juga Miliki arti Kemudian function Atau kegunaan Atau juga fungsi Fungsi mereka ada tiga ya They are mostly kept as farm animals Mereka kebanyakan Dijaga sebagai Dipelihara sebagai hewan Di kandang Oke kemudian They are used to pull chard and planks Mereka digunakan untuk Mendorong gerobak Dan juga membacak sawah But they can be kept for their meat, milk, and hides Tapi mereka bisa dipelihara untuk dagingnya Susunya Dan kulitnya Nah jadi ini ya Berdasarkan paragraf yang sudah kita pelajari tentang buffalo Ini ada species, habits, physical character, emotional character, and function Nah kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa di like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh